Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi di channelnya Om Jenggo di bengkel SK teknik dan jenggot food ya channelnya nih Oke kita ada di bengkel SK teknik ya bengkel SK teknik dibuka dari jam 8.30 sampai jam 5 sore ini kita biasa memperkerjakan mengerjakan cakram velg pressing press segitiga press body nah kali ini kita akan melakukan press body PCX nah ini segitiganya juga kena tadi udah dikerjain segitiganya udah selesai jadi untuk di video ini saya akan mentotorialkan atau memperagakan atau mencontohkan cara press body PCX belakangnya miring ya perhatikan jadi ban itu ke kiri spakbor ke kanan nah ini menurut pemiliknya nih habis ke serempet mobil besar Alhamdulillahnya pemiliknya masih sehat dan selamat loh walaupun mukanya juga ada lumayan gimana Bang kejadiannya Bang Ancol ya aduh luar biasa tapi nggak apa-apa ini mendong ya Alhamdulillah ya Nah ini dia motornya tuh dari pemiliknya kita akan melakukan pengepresan untuk motor PCX ya sebelumnya juga saya doakan untuk para teman-teman abroensis ya selalu sehat selalu yang selalu yang selalu setia menonton channelnya jenggot hud dan SK teknik nah ini hati-hati Bro kita terkadang kita udah hati-hati tapi pengendara lain itu tidak hati-hati akhirnya terjadilah seperti ini jadi walau-walam ya namanya kita di jalan resiko di jalan itu pasti ada ya entah ditabrak atau nabrak kita sih berdoa semoga sehat dan selamat nah tapi kalau kejadian seperti ini nggak usah khawatir langsung datang aja ke bengkel SK teknik kita akan siap menjadikan motor anda menjadi normal kembali nah ini syukurnya ini bodinya nggak kena ya coba ambil metran dulu biar kita ukur metrannya nah metran mana metran no di deket lampu bawah op kepala ke atas nah kita ukur metran biasa ya pakai metran bangunan nah titiknya bukan disitu disini titiknya jangan disini Oke nah pegang disini dari belakang komstir ke kunci jok terlalu bawah agak naik dikit up 96 Oke 106 nenek normal segini 106 ini jadi bodi tengah atau depan tidak ini terjadi perubahan yang berubah itu hanya bodi belakangnya aja jadi antara sparkboard dan band rata-rata ya Oke langsung kita masukin aja dipegang bentar Oke kita masukin mesin presnya mesin presnya jadi pengerjaan disini itu kita diukur ya tidak pakai cap cup cup atau sekedar piling aja kita ada ukurannya untuk motor apapun kita ada ukurannya jadi nggak sembarang pres nah beneran untuk motor PCX ini ukurannya itu 106 ukuran dari pabrik ya standar pabrik kita akan melakukan pengerjaan ini selalu standar ukuran pabrik kecuali pemiliknya mau modifikasi nggak sesuai standar pabrik ingin nekuk atau ingin renggang silakan kita bisa memperkerjakan itu ya tapi di sini kita tidak main custom kita ya biasa sih yang ukurnya standar-standar aja lah jadi kita masukin besinya ya tuh di robot di pala robot sini nanti kurang naik dikit Oke kita akan melakukan proses pengepresan perhatikan ini yang tengah spakbor ini ban ya nggak rata kemas pemasin ngempos terus pegangin takut dongkrak kita pegangin pegangin dari sonanya atas pegangin gongkrak ini yang sama gondrong tuh nah nah jadi titiknya di itu ya di dekat gardan tapi inget yang itu kuat yang banyak babetnya yang ada babet yang atas tuh yang disok jangan dan ditekan disitu terpatah jadi tekan nya disini nih ini diisi jadi kalau ngoperasi ini perhatikan titik tekan nya ya salah tekan bisa patah dia nanti masih ngempos pegang tak memang kalau posisi tidur ini enggak semua dongkrak bisa operasional dalam saat tidur ya kita biasanya dipakai yang kuning kalau yang ini mungkin agak ini kurang kuat aja nih nguncinya kalau yang kuning pasti dapat nah ini juga dapetin langsung tuh jadi memang penguncinya ngempos tadi nah ini udah mulai bergerak perhatikan ya Nah jadi nanti kita lebihin dulu pas dari ini yang merah yang merah tuas yang merah yang pendek aja yang pendek yang pendek yang gede oke jadi dia ngempos mulu penguncinya ini kurang kuat tinggal ini ada dua nindrong sebelahnya nih ah balik nah oke sudah ditahan nah bergeraknya langsung nih bergerak juga aku belum dapat terus dikit lagi hop dulu udah dulu Nah kita dikit-dikit dulu ya takutnya kebablasan nanti juga enggak bagus hasilnya Hai Nani pas nah tapi pada saat dilepas ini masih ada satu milik masih kurang wrong jadi intinya udah-udah berubah ya tadi kan jauh banget nih paling tinggal setengah senti oke sedikit lagi kita akan melakukan pengepresan ingatnya perhatikan titiknya ya jangan salah titik salah titik ini bisa patah berakibat patah nanti bahaya ya banyak temen-temen nanyain titik gimana nih Om ya itu dia saya bilang titiknya harus hati-hati kalau kita salah naruh titik yang patah dia lagi Hai dikit lagi hop oke perhatikan jauh ya nih Hai jadi itu udah ketemu tadi diketemu sini nih ya garis tipeknya nah nih nah ini cakep setel Oke coba di setel sedikit ini masih kurang sedikit tempatnya ponci tepuluh Hai ini udah bagus tinggal kita ini udah bagus nih kita tinggal setel sparkboardnya jadi sparkboard ini ada kemungkinan pengiringan juga kalau sedikit kita stentering lagi di sparkboard ya iya tarik ke situ Hai nah gitu hai 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 Oke nah pas Oke ini cakep sempurna ya tuh pas banget Hai pas tengahnya ini pas bagi dua Oke nah disepak gue ramaban bagi dua sini ya 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 pas disini Hai nah ini sudah selesai jadi untuk proses pengepresan bodi belakang PCX Hai pada dasarnya sebentar ya ya paling cuma hanya 10 menit tadi tapi kita harus menyusun kuda-kudanya ini tutannya ini harus hati harus bener-bener pas pertama di sini ya di tengah yang di senternya nih pas ya tadi disini juga ada nih di belakang ini ada ya di belakang pegangan di sini ya lalu di tengah sini ada juga di sini ada 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 di kanan kiri dan juga di depan Nah jadi itu aja yang harus di stud atau dipegang untuk press bodi belakang hai 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 nah mungkin bro insis yang ada yang ingin ditanyakan silahkan Hai tulis di kolom komentar bisa juga wa ya wa ke sini nih 089 641637673 ini Facebooknya ini IG-nya ini channelnya Oke usah malu-malu kita sama-sama belajar apalagi nih untuk bodi press bodi ini kan jarang ya banyakan ini di daerah-daerah kita banyakan bodi tukang bubut atau bengkel umum bengkel umum itu biasanya kalau untuk ke press bodi seperti ini itu dia lempar ke tukang bubut saya dulu juga begitu sebelum saya tahu ada mesin press seperti ini saya selalu lempar ke bengkel bubut kecuali kalau dia udah bengkelnya ini udah ada alatnya ya dia bisa kerjakan sendiri nah ini oke nah ini biasanya untuk kalau kita lempar ke tukang bubut ini pengerjaannya itu bisa tiga hari nah sekarang zamannya jaman udah jaman instan jaman cepet kalau kita kerjakan tiga hari itu nanti kasihan tukang-tukang ojol terutama ya dia kan menafkahi anak istri tiap hari kalau dia nggak menarik menit aja satu hari berapa omset yang dia berkurang dalam satu hari nah makanya kita disini untuk press bodi press segitiga press pelek itu nggak usah berhari-hari kita cukup di sini 10 menit aja jadi cukup tadi 10 menit udah beres tapi memang nih karena banyak ininya kabel-kabel atau mungkin tuh ini bisa pengerjaannya bongkar pasang dua jam lah ya bongkar pasangnya nah ini lagi proses perakitan perakitan bodinya nah proses perakitan itu thank you ya yang kita ini rakit thank you nah kita lihat lagi tadi hasilnya ya oke bodi udah naik pasang di bodinya nah di thank you ya tadi thank you disini ada pot 12 tuh satu dua sebelah sini dua dan dibawah juga dua jadi ada empat kasih 4 7 oke kok ada satu kasih pintar2 dia kedengar2 us selamat menikmati